Awal mulanya pada saat itu ada dua orang yaitu kakak beradik Namanya Mangun dan Ngeneng Mangun dan Ngeneng itu orang mengembara Zaman dahulu kala tahun 1800 berapa katanya itu Ini awal mulanya orang mengembara Terus akhirnya masuk ke desa kembaran wetan Tapi belum desa itu masih alas Terus ada sungai yang airnya sangat deras Disitulah kakak beradik bertempat disitu Pak Mangun dan Bu Ngeneng Ini kakak beradik Setelah begitu pak Mangun itu orang yang punya ajian Yaitu kantong macan Kantong macan Kantong macan itu Ini sangat ambuh yang dimiliki ajian bapak Mangun Akhirnya disitu pak Mangun Bertempat disitu masih berwujud alas Atau aliran sungai yang sangat deras Ini kembaran bulan itu yang S-L-P Setelah itu datanglah Lama kemudian ada Dua orang datang Suami istri Dan ditambah satu anak perempuan Ini pada tahun 1800 Kurang lebihnya 800 Datanglah Tiga orang Yaitu bapak ibu dan anaknya satu perempuan Lama kelamaan Ini pak Mangun Ada rasa cinta Atau caranya sehingga senang Akhirnya dipinanglah menjadi istri Setelah menjadi istri disitu Ini belum dikasih nama Kembaran bulan Setelah dipinang menjadi istri Lama-lama-lama mempunyai anak Setelah itu Adiknya yang namanya Ngeneng Karena makin tahun Makin banyak orang yang datang ke situ Ini ada seorang datang ke situ lagi Beberapa keluarga Akhirnya Namanya Ngeneng itu punya suami Ngeneng itu adiknya perempuan Setelah punya suami Ngeneng dan suaminya Pergi mengembara lagi Pergi mengembara Jalan-jalan-jalan Akhirnya menemukan di desa sini Tapi belum berwujud desa juga Masih Alas gitu lah ya Nah disitu Lama kemudian Pak Mangun punya anak Anaknya kembar Punya anak kembar Terus mencari adiknya Akhirnya ditemukan di sini Karena jauh Akhirnya Pak Mangun Karena adiknya di sini Pak Mangunnya di sana Karena anak yang kembar itu Dikasih nama kembaran Karena kedudukannya di sebelah barat Tengkulon Ini kembaran kulon Adiknya jauh di sini Karena kedudukannya di sebelah timur Dijenengi kembaran wetan Ini jenengi kembaran wetan Ini jenengi kakak ngadi Ini jenengi kakak ngadi Tapi sini perempuan Biasanya ngerwadun Yang anungalah Ini perempuan Lama-lama kemudian Ini Pada saat itu Karena makin banyak penduduk Karena tambah-tambah-tambah Karena disitu Sudah terkenal Kembaran kulon Dan kembarang wetan Pada saat itu Ada orang Jejodohan lagi Jejodohan lagi Mbak Mangun kan sudah meninggal Dengan adiknya Jejodohan lagi Akhirnya pada saat perningkahan Sore hari Duduk seperti ini Akan jejer Suaminya hilang Suaminya hilang Sampai dua kali Dijalankan oleh orang pembaran kulon Ini Anger harap kawinan Singeloran hilang Hilangnya tak kemana Ada lagi yang mau kawinan lagi Suaminya hilang Akhirnya Ini Orang tersebut Nanya Pada saat itu Nanya dengan Mbak Mangun Mbak Mangun karena Sebelum itu kejadian kan Belum meninggal Meninggalnya setelah kejadian Mbak Mangun orang yang sangat sakti Karena punya kandung macan Mbak Mangun Kenapa setiap ada perkawinan Kok suaminya hilang Karena Mbak Mangun disitu Orang yang sakti Mbak Mangun pergi Untuk bertapa Ini nanti bisa Kalau pincang boleh Silahkan Ini kan oleh ginda Setelah bertapa Kembali ke situ Pulang dari tapa Menyampaikan kepada Tokoh-tokoh Masyarakat yang ada disitu Termasuk orang yang Pada saat perkawinan hilang Disampaikan Kenapa suaminya hilang Karena sini sudah Nama kembaran kulun Sana kembaran metan Apabila akan melaksanakan Perkawinan Harus Memasang sesaji Yaitu Dipojokan Dengan kembar Yaitu Mangut Ikan mangut Yang kembar Ikan mangut Gembar Ditaruh Di pojokan Tapi ternyata Setelah dipasang Seperti itu Saking percayanya Warga kembaran kulun Alhamdulillah Terjadilah Tampung Lama-lama Kemudian Ada perkawinan Lagi Ada yang berani Merubah Tidak dikasihkan Pocokan rumah Tapi Dibagikan Kepada Para tetangga Dianggap Selamat Jadi itu harus Sebagai Ikan mangut Itu di Kembaran kulun Jadi mau Neng pojokan rumah Sesajen Perkawinan Berjalan Tidak hilang lagi Cuaminya Tapi ya gue Ada di Anak iwak Mangut Mungkin Termasuk Kembaran Metan Akhirnya Mbak Mangun Meninggal Dengan sini Dikuburlah Di perbatasan Purbalingga Lor Sampai sekarang Masih Apabila Malam Jumat Kelipon Masih ada Orang-orang Yang percaya Datang ke sana Wujud Kadang-kadang Bisa melihat Macan Lagi Dikubur Neng pojokan Gizi Karena Wak Mangun Punya Ajian Kantong Hacan Anggap Berarti dengan Kantong Rupiah Ini cerita Sudah kami Belajari Sejak dari Minggu Sampai Kemarin Berarti Anggap Mangun Gembar Karena Pada Saat itu Di Gembaran Bulun Pakai Ikan Mangun Termasuk Gembaran Metam Niku Legenda Percaya Atau Tidak Hak Panjeningan Warga Gembaran Metam Niku Jika Mekrin Teng pojokan Sedikit Apabila Ada Anaknya Perkahwinan Cokan Goslametan Dibagi Tetangga Niku Jadi Intinya Syukuran Karena Kita Diberikan Rezeki Datang Anak Baru Mantu Ya Anak Ini Syukuran Sekali lagi Kami juga Ditunggu Undang Di Balai Desa Kita Sendiri Disini Bapak Rudin Kasik Tidak 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 banyu ditungani bukbismilatoknian kemarin jadi ini dituruni dari orangtuanya ini primbonnya sekarang sudah berada di Kabupaten Purbalingka sudah diminta primbon bahwa terjadinya kembaran ulon dan kembaran wetan jadi banyak dengan umpamane poli jejo dan kembaran-kembaran pulang garawetan ya wiskora hilang karena saudara awal mulanya kenapa berhenti biasanya termasuk seiki maring anak putu ne ora ditidak nakai seduluri jadi ini akhirnya berdod kami sampaikan terima kasih semuanya kepada RT6 yang telah bela negara ditanamkan dengan baik mudah-mudahan bela negara itu mewujudkan aman tentram dan damai melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan membuat keamanan di desanya masing-masing atau RT nya masing-masing ini sudah termasuk bela negara teman-teman bila itu fiqbalitaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matunuh